musik oke sudah bersih sekarang tinggal kita review aja ini motor kalau velg nya warna biru cakep atau enggak kuning biar lebih berwarna dikit motor tapi ya yang punya gak mau yaudah yang punya pengennya hitam yaudah oke sekarang kita lanjut dekat atas dulu ke upi nyari tempatnya aduh jatuh ya keburu sore anjir soalnya udah jam berapa jam setengah lima kayaknya gua kesorean co biar sekalian nunggu bukber ya apa buka puasa ya kan ya jadi beginilah suasana GGR Kalong Hilir eh bukan GGR Kalong Hilir GGR Kalong Girang kalau gak salah ini dari daerah DT kalau sore apalagi menjelang buka puasa pasti rame gini ini masih sepi nanti jam-jam lima jam lima pas tuh itu baru nanti lihat keliatan macetnya padat sampai gak bisa jalan nanti emang udah dari dulu sih kalau puasa pasti kayak gitu tempatnya bagus kalau disini mah di rooftopnya makanya gua pilih tempat yang ini rooftop upi parkiran upi muter-muter kayak gini pusing juga ini kayak gak ada habis-habisnya cu oh udah pas di rooftopnya ada pertemuan disitu ada pertemuan disitu yang rame juga malu juga yang diliatin kayak gitu ya udah mau motor berisik lah ini jadi pusat perhatian anjir nah ini tempatnya bagus kan rooftop upi tuh makanya gua seneng bikin video disini anjir baru dua kali sih gua bikin video disini jok cakep anjir oke jadi sebelum terlalu sore lah kita langsung aja review ini motor tapi sebelum review gua mau buka dulu ini ini apakah ini kita buka langsung aja jangan buang sampai sembarang nanti kita ambil lagi nah jadi ini dia ini isinya jaket terbaru dari dirteros dari dirteros industri nah ada stikernya aduh ketiup angin cowok anginnya kencang nah udah langsung aja kita buka jaketnya karena ini keburu sore ya kan udah sore sih maksudnya keburu gelap gitu eh malah ketiup dan ini dia jaketnya kok nggak mau keluar nah nah please plastiknya jangan dibuang sayang oke langsung aja kita buka terus kita pakai gua mondar mandir naruh plastik doang anjing nah jadi ini dia jaketnya wuhh warnanya cakep anjir coba kita coba pakai nah nah ini jadi udah gua pakai jaketnya nih jadi buat kalian yang mau beli jaketnya bisa langsung aja ke Instagram dirteros katalog atau dirteros industri ada juga ada juga shopee nya kalian bisa jadi kalian bisa order lewat shopee Instagram atau WhatsApp oke sekarang kita langsung aja lanjut oke jadi ini motor tuh agak udah pas belum disini jadi ini tuh WR250 gak tau ini tahun berapa jadi ini tuh WR250 Yamaha WR250 ini motor ini emang udah keluar lama sih udah cukup lama sebelum dari WR155 keluar udah ada dan motor ini dan motor ini tuh termasuk langka kenapa langka karena dia kan kelasnya itu sama kylek 250 kylek 250 kylek 250 kylek 250 sama CRF 250 sama CRF 250 itu harganya di angka 60 jutaan kylek kylek ini kylek ini kylek ini kylek ini 97 juta kylek ini 97 juta tapi 97 juta itu udah on the route udah STN KBPKB lah karena motor ini karena motor ini masuknya street legal atau dual purpose jadi dia emang peruntukan untuk di jalan raya kalau ini tuh sebenarnya aslinya WR250R jadi ada dua tipe WR250R yang versi ban tahunya dan yang WR250X yang bawaan pabriknya udah Supermoto kalau ini WR250R tapi diganti wheel setnya pakai Supermoto jadi untuk WR250 ini performanya jauh di atas kylek 250 sama CRF 250 dimana tenaganya ini bisa sampai 30 HP sedangkan CRF 250 itu cuma di 24 kalau nggak salah 24 HP sedangkan kylek 250 itu cuma di 22 atau 23 HP gitu kalau nggak salah jadi tenaganya dia paling tinggi di kelasnya tenaga dan torsi jadi dia bukan cuma tenaganya doang yang tinggi torsinya juga tinggi paling tinggi di kelasnya karena emang kerasa sih gua pakai motor ini dibandingin sama kylek 250 tenaganya jauh lebih galak motor ini lebih apa ya bawahnya lebih galak atasnya juga lebih enak karena emang dia lebih tinggi HPnya ketimbang kylek 250 atau CRF 250 harganya juga beda jauh ya kan terus kelebihan lainnya itu dia di bagian rangka rangkanya itu dia pakai bahan aluminium terus dan USD nya juga udah yang tipe kompetisi jadi makanya harganya lumayan mahal karena itu dia kelebihannya di bagian kaki-kaki rangka sama mesin kalau untuk bobotnya dia paling ringan di kelasnya jadi itu dia kenapa motor ini terbilang mahal karena emang satu performanya paling tinggi di kelasnya paling galak lah istilahnya dan bobotnya juga paling ringan di kelasnya dia bobotnya cuma 134 kg ya sedisi sedikit sama WR 155 lah sedangkan kylek 250 tuh bobotnya ada di 138 kurang salah 38 apa 37 gitu CRF juga segitu pokoknya dia paling ringan di kelasnya si WR 250 ini dan gua pakai motor ini kerasa handlingnya tuh enak banget nyaman gitu lanjut terus kayak apa ya nggak berasa capek gitu mempake motor ini tuh ketimbang kylek 250 yang emang yang emang kerasa juga lumayan berat ya meskipun bobotnya 130 tapi motor ini kalau dibawa tuh nggak kerasa berat gitu kerasa tuh enteng kepisahan motor ini nih beda kalau kylek 250 atau WR emang kerasa berat mau dibobotnya atau mau dibawa dibawa jalan juga kerasa berat motor itu terus kelebihannya lagi tuh ini motor tuh di bagian mesin nggak terlalu panas nih jadi di bagian mesin di sini nggak terlalu panas beda kayak kemarin gua pakai kylek 250 atau di tracker 250 itu di bagian sini misalnya kalau kylek 250 dipake jalan belum terlalu jauh juga tetep kerasa panas di sini di bagian kaki kerasanya panas gitu panasnya nggak ngotak kalau kylek 250 di bagian sini sedangkan di motor gua pakai gua cobain semalam nggak ada kerasa panas di bagian kaki karena emang dia di bagian bloknya bawaannya udah ceramik jadi si pendinginannya lebih cepet lah pendinginan mesinnya jadi lebih cepet makanya gua pakai motor ini kayak rasa nyaman gitu enak kaki nggak panas terus enteng bobotnya handlingnya enak pokoknya the best lah ini motor cuma kurangnya emang dia harganya aja yang paling mahal di kelasnya dan motor ini untuk basic mesinnya beda sama YZ250 mungkin banyak yang bilang ah WR250 berarti basic mesinnya pakai YZ250 beda kecuali kalau WR250 yang satunya kan ada dua versi kalau nggak salah yang versi full buat Enduro kayak gitu yang emang basicnya YZ250 cuma dipasangin headlamp ada itu WR250 jadi ada WR250 yang emang basicnya semuanya full dari YZ cuma dipasangin headlamp doang tapi diganti nama jadi WR untuk versi Enduro nya sedangkan kalau yang ini emang beda dari segi mesin rangka kaki kaki semua beda beda jauh beda sama YZ250 jadi jangan bilang ini mesin basicnya ngambil dari YZ250 beda beda jauh untuk tenaganya juga beda tenaganya jauh dibawa YZ250 mesinnya jadi motor ini tuh full surat-surat S10 KBPKB cuma nggak tahu katanya sama yang punyanya mau dijual nih motor nggak tahu mau dijual berapa nanti nanti kalau memang ada yang minat ya udah komen aja di kolom komentar ini kuncinya nih kuncinya mirip sama WR155 terus Scorpio terus apa lagi ya fiction fiction nggak tahu sama nggak beda kayaknya Scorpio WR155 sama Bison kalau nggak salah kuncinya sama tenera juga tenera 660 kuncinya kayak gini juga anjir biarpun CC nya gede tapi kuncinya sama oke mungkin untuk review ininya udah review sekilas tentang motornya sekarang kita review bagian modifnya kita bagian dari bagian atas dulu lah ini stangnya dia pakai rental 1997 ini udah pasti original bukan supercopy nggak mungkin orang banyak duit pakai supercopy cu terus handle nya nih nggak tahu merek apa nggak ada mereknya tapi modelnya sih mirip-mirip Zeta kayak gitu tapi nggak ada mereknya nggak tahu ini handle nya merek apa kayaknya Zeta soalnya hand clip nya pakai Zeta kan kayaknya mahen Zeta hand apa handle nya kiri kanan hand grip nya nih Zeta terus hand guard nya ini bark buster cuma nggak tahu ini bark buster yang ori atau yang supercopy soalnya bark buster tuh ada yang supercopy juga terus bagian lampu bagian lampu dia masih pakai standar kemarin lampu nya pakai daymaker cuma diganti lagi sama yang punya karena nggak tahu kenapa ya nggak mungkin selera ya kan padahal kemarin pas pakai daymaker sangar anjir tampilannya untuk bagian bodi bodi nya ini nggak ada yang diganti masih pakai bodi original cuma dipasangin dekal doang dari dirte heroes graphic ini dia wear 1 wear 250 dirte heroes motor syndicate ini dekalnya dekalnya dipasangin dari dirte heroes graphic untuk dekalnya ini harganya 650 ribuan bahan udah dapat yang bahan paling tebal jadi buat kalian yang mau pesan dekalnya kayak gini bisa langsung aja cek instagramnya dirte heroes graphic terus bagian atas udah racernya dia pakai racer stang nya pakai apa ini rental juga racer stang nya pakai rental juga kalau bagian saklar semuanya nggak ada yang diganti kiri kanan masih ori ini gas gas nya juga gas spontan ini mirip WR punya WR sama emang ternyata WR YZ sama da ininya model gas spontan nya oh ya lupa motor ini tuh injeksi jadi belum jadi bukan karburator karena emang kalau kayak leg 250 CRF 250 juga semua udah injeksi sih dari keluaran pertama kalau nggak salah jadi motor ini udah injeksi bukan karburator yang unik nih di bagian sini nih dia radiator nya cuma satu cok nih radiator nya cuma satu di sebelah kiri doang di sebelah kanan nggak ada cuma tabung reservoir aja yang ada nih sebelah kanannya kosong cuma ada tabung reservoir radiator nya sebelah kiri tapi nggak tahu ini radiator nya kayaknya udah udah diganti kayaknya radiator nya udah bukan bawaannya lagi soalnya modelnya ini kayak radiator apa ya handmade gitu buatan tangan iya kayaknya ini radiator nya udah diganti bukan original nya kayaknya kayaknya ya soalnya kalau original bawaan bawaan motor tuh bentuknya nggak kotak kayak gini ini full kotak oke kita lanjut terus untuk bagian dan lampu lampu belakang ini pake yang apa sih tipe model apa waktu itu gue pernah lihat di online sepuluhan negeri Alibaba gitu nggak salah nggak tahu iya punyanya WR untuk stop lamp nya ini dia punya WR WR 250 tapi yang satunya bukan yang ini ini mahal nih kalau nggak salah kalau nggak salah tuh sejutaan kalau sejutaan lebih sama lampu sen kayaknya udah include terus bagian wheelset paling wheelsetnya ini pake wheelsetnya ini pake apa udah nggak ada mereknya cowok wheelsetnya nggak tahu gue ini wheelsetnya pake apa tk kayaknya tk kalau kalau nggak salah ya tk racing takasago ukuran wheelsetnya ini mah kayaknya 300 gitu iya 300 kalau nggak salah 300 sampai 23 apa 250 kayaknya ukuran wheelsetnya 300 soalnya ini udah bekas ripen jadi si merek sama ukurannya udah hilang kayaknya matakasago ukuran antara 250 sampai 300 karena nggak mungkin kalau bagian depan pake 350 mungkin aja sih cuma nanti bannya nggak bisa gede-gede bannya harus kecil karena pasti mentok di bagian sini nih di bagian apa usd kiri kanannya terus untuk bannya ini pake terus untuk bannya ini pake buttlux dari brickstone ukuran 120 per 70 jadi bannya depannya ukuran 120 per 70 untuk trombolnya ini pake ori bawaan nggak diganti cuma jari-jarinya aja yang pake warna hitam terus untuk wheels apa piringan depan piringan depannya pake jfg untuk piringan depannya ini pake jfg warna biru sama bracketnya include bracket jadi udah dapet bracketnya cakep gue nyari piringan ini nggak ada cok susah terus kalipernya masih bawaan mesin usd jangan ditanya kaya usd nya masih bawaan nggak mungkin diganti ngapain diganti cok oke wheelset depan udah sekarang kita pindah ke bagian wheelset belakang wheelset belakangnya sama kayaknya takasago udah bekas ripen juga ini mah kalo wheelset depan kayaknya ukuran 425 antara 400 sampai 425 untuk velek belakangnya antara segitulah 400 sampai 425 bannya sama pake buttlux juga brickstone terus ukuran blab ya oh 160 untuk ban belakangnya ukuran 160 per 60 beda ya yang depan 100 apa per 70 yang belakang per 60 pantas yang depan agak lebih tinggi untuk arm masih bawaan nggak mungkin diganti juga ya kan soalnya udah aluminium cok terus untuk footstep pedal personaling itu masih bawaan motor terus ini juga engine covernya kayaknya masih bawaan motor engine cover blok kanan untuk untuk cover joknya ini pake TAD cuma disini kayaknya udah ada bekas-bekas kekerasan dari seekor kucing nih udah bekas-bekas cakar sih ini ada bolong-bolong ini bekas-bekas cakar percakapan cakaran kucing tempat mengasah apa mengasah kukunya aduh sama kayak gua sih gua udah habis sarung jok berapa udah 2 kayaknya 3 rusak semua dicakar sama kucing oke cover jok udah yang lain udah sih itu doang sih modifnya cok tensioner semua masih bawaan motor engine guardnya juga masih bawaan motor modifnya cuma sedikit doang sedikit tapi lumayan harganya endguard aja misalnya kalau barkbuster ori itu udah sejuta lebih 2 juta kayaknya tapi nggak tahu ini super copy apa ori kayaknya mah super copy tapi nggak tahu juga kita nggak boleh sehuzon ya kan siapa tahu ori gitu ya tapi nggak ada mereknya jadi itu doang sih modifnya untuk ceksonnya kita lihat dulu udah lumayan sepi oke lah sekarang kita cekson oh iya lupa kenal potnya cok ini kenal potnya pakai dari norifumi norifumi tipe wups yang terbaru karena kan norifumi baru ngeluarin yang tipe wups wups namanya wups w h o o p s nyebutnya susah wups wups norifumi wups sekarang kita cekson untuk harganya gua nggak tahu berapa oh netral aman gua agak malu juga mau geber-geber disini anjir rame cok tapi nggak apa-apa lah ya ini suaranya kenal potnya udah lah gua malu anjir diliatin orang nanti berisik cok apalagi yang mau di review nggak ada lagi cok modifnya cuma segitu doang kemarin daymaker udah lupa sayang padahal cakep pakai daymaker kemarin ya selera orang tua lah kita anak buda nggak boleh melawan oke mungkin untuk sekarang gua kasih video review nya dulu untuk video test ride nya nanti paling agak maleman ya agak maleman soalnya kalau jam segini masih padat masih rame no lihat disana tuh padat kan rame pada beli takjil buat buka basah jadi nanti buat video test ride nya gua bikin mungkin malam biar lebih puas ya kan test ride nya tapi kalau untuk masalah tenaga emang gua akuin nih motor jauh lebih enak jauh lebih galak dari kylek 250 sama the tracker 250 sama crf 250 l juga kayaknya jauh lebih galak ini karena kan kalau nggak salah tuh crf 250 l tuh basic mesinnya sama kayak crf 250 rally kalau nggak salah ya karena kan kalau crf 250 rally kan terkenal mesinnya lemot udah mavering gede berat mesinnya lemot itulah crf 250 rally tapi ya cobalah yamaha harganya diturunin dikit lah jangan 97 juta cuh 3 juta lagi dapat 100 juta cuh ya nambah dikit lagi nambah 9 juta merendapat cjt 125 kayaknya 125 apa 150 yang x2 tak cuma emang nggak nggak street legal kalau yz mah kalau ini udah street legal udah apa lengkap sama STN KB PKB oke jadi buat kalian yang mungkin minat sama motor ini motor ini dijual cuma nggak tahu harganya nanti komen aja di kolom komentar kalau minat bang saya minat bang pengen beli motornya ya oke komen nanti sama saya dikasih tahu harganya karena tanya ke orangnya dulu yang punya nggak mungkin ya kan gua yang ngasih harga bukan motor gua anjir apalagi yang mau di review ya kayaknya udah nggak ada udah habis semua ini bentuk joknya unik nih kayak punuk unta cuma enak sih bentuk jok kayak gini kayak punuk unta bentuknya jadi disini pendek terus ke atas ke belakang tinggi oke ini udah jam setengah enam kayaknya ini emang tempat ini paling enak kalau buat nyoret cok buat nongkrong sejuk gitu sejuk terus pemandangannya bagus oke sekarang kita lanjut balik udah mau buka puasa cu nanti kita lanjut lagi abis ini baru video test ride nya ya 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 sub indo by broth3rmax